Ibu Titi nyasar di Masjid Dilaro malem-malem nyetop taksi sendirian jam 10. Kita kasih jajannya cuma 5 ribu sayang. Cucuku dikasih jajan cuma 5 ribu bertiga. Tapi tetangga Ibu Titinya ikut sama Ibu Titi, no. Dia nggak punya pekerjaan sama sekali. Masa aku nggak ngalah sih, no. Anak aku, ibunya di sini. Dia cuma satu-satunya. Saudaranya nggak ada yang mau dukung. Aku kan cari rongsokan buat kehidupan aku. Bukan buat kehidupan orang lain. Dari hasil mijit dan ambil rongsokan, hasilnya Ibu Titi bisa haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung. Bismillah. Apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat. Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, jangan lupa. Jangan lupa apa Gilbi? Ya asik makan es krim. Jangan lupa sholat dan ngaji. Karena itu semua wajib dan penting. Ini Gilbi makan es krim. Lihat mulutnya. Cair. Coba lihat mulutnya. Mulutnya hitam. Ada tisu gak? Ada. Dia sibuk sendiri makan es krim. Di sini ada Abi Gilbi. Di sini ada A.A. Gilbi. Kita tidak hanya bertiga. Tetapi kita dengan jemaah haji. Ini Indramayu ya. Assalamualaikum. Kita kenalan dulu ya. Ini ada Bapak. Assalamualaikum Bapak sehat. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa? Dari Kloter. KJT 20. Masya Allah. Indramayu. Indramayu. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan bisa dapat panggilan ke Mekah Al-Mukaromah untuk menulaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beliau tidak sendirian. Beliau hajinya dengan istri tercinta. Ini istri tercintanya. Ibu Hajah Sari. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat semua. Insya Allah tahun depan yang belum dipanggil Allah tahun ini. Insya Allah tahun depan dipanggil semua sama Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Ini sekarang kita lagi ada di masjid kedua terbesar di Mekah. Ini namanya Masjid Aisyah Ar-Haji. Ini masjid wakaf yang dipunyai oleh Ar-Haji, orang Konglong Merat. Semoga kita juga bisa memiliki masjid ya. Bisa wakaf juga masjid. Amin. Tapi Ibu Hajah, Bapak Haji, kita tidak hanya berdua. Kita juga bersama jemaah haji yang sangat spesial nih. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah Ibu Hajah Titi Juwariah. Jawab apa? Ibu Titi Haji, Titi Juwariah. Ibu Titi Juwariah. Sudah bertital haji. Alhamdulillah. Semoga menjadi haji dan haji mabrur. Amin. Ini adalah temannya Ibu Sari. Eh, Ibu Sari. Ibu Sari ini adalah subscribernya Umi Gilbi. Tadi kita sudah jalan-jalan ya. Dan ini satu kamar. Ternyata, Masya Allah, Tabarokallah. Aku dengar kisahnya Ibu Titi ini sangat mengharukan. Sangat menginspirasi ya, Ibu Sari ya. Dan sangat memukul kita yang Masya Allah diberi begitu banyak nikmat sama Allah. Tapi kemungkinan banyak yang nikmat Allah yang tidak kita syukuri sama cara beliau. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ibu Titi, ini saya izin nih. Buat menginspirasi penonton. Ini Ibu Titi, kisah hidupnya sangat amat hebat. Bukan begitu ya, Ibu Sari ya. Saya baru dengar aja, saya malu sendiri dengan keadaan saya sekarang ini yang kadang kurang bersyukur. Ternyata Ibu Titi ini adalah seorang, biar Ibu Titi aja yang cerita. Ibu Titi, boleh ya. Saya mengupload video ini atas izin Ibu Titi sendiri. Boleh, boleh. Jadi, Ibu Titi ini, maaf, berprofesi apa? Kalau di rumah, Ibu Titi itu, kalau sehari-hari tumpang bijit. Nah, kedua, kalau ada orang melahirkan, Ibu Titi nolongin. Kalau mandiin bayi juga. Tapi kalau malam, Ibu Titi jam 1, cari rongsokan. Sampai jam 3 malam. Oh, ya Allah, ya Allah. Jadi, Ibu Titi ini, maaf, seorang rongsokan, janda juga, seorang pijit. Terus, profesinya apa lagi? Profesinya, ya, misalnya, kalau teman-teman suruh, ibu Titi, mijit boleh. Ibu Titi, lah, dan aku, keabisan aku ke alun-alun. Iya, Allah. Aku membantu orang, loh, di sana. Ibu Titi ini? Kalau yang terbantuan, tolong. Ditolong. Ibu Titi ini, usia berapa? Udah 57. 57 tahun. Nunggu berapa tahun, sampai bisa berangkat haji ini? 8 tahun tadinya, tapi sekarang 12 tahun. Jadi, 12 tahun tunggunya. Haji Tunggu, loh. Haji Tunggu, loh. Haji Tunggu, harusnya berangkat. Nah, Ibu Titi ini bisa berangkat haji, hasil dari mulung, mijit, dan jadi paraji istilahnya, ya? Iya. Jadi, dari hasil itu? Iya, tapi kita dulunya ambil danat talangan. Gimana? Ibu Titi punya uang 1 juta. Ibu Titi punya tanah, kita gak adain 3 juta. Terus, minta sama anak, yang kembar 1 juta, jadi 5 juta. Di Bank BRI Sariah, dikasih uang 23, jadinya 28. Jadi, 28. Aku setor setiap bulan. Di Bank BRI Sariah setor, di Bank BRI Kampung setor. Aku buat setor. Selama, dari bulan 6 ke bulan 6, sampai ke 6, setahun setengah kita habis semua, 2 lunas. Alhamdulillah, akhirnya berangkat di tahun 2023 ini. Mohon maaf, Ibu Titi punya anak berapa? Punya anak 7. Banyak anaknya ya? Cucu ke-14. Anak 7, cucu ke-14 dalam keadaan janda? Saya janda, berarti 10 tahun saya. Janda 10 tahun. Berarti Ibu Titi menghidupi sendiri semuanya? Enggak, yang dihidupi aku selama 10 tahun, gak ada yang hidupi. Cuma noksol aja yang janda, beranak 3. Oh, cuma satu anak saja? Anak Ibu Titi juga punya anak, berarti Ibu Titi punya cucu ya? Iya, tapi ayahnya gak ngasih makan, sayang. Berarti Ibu Titi yang tanggung semua makan dan keperluannya dari hasil mulung dan mijit itu? Iya, dan mijit. Tidak cukup. Sehari kita ngasih jajannya cuma 5 ribu, sayang. Cucuku dikasih jajan cuma 5 ribu, bertiga. Sama ibunya juga, cuma 5 ribu. Kalau makan kita seadanya. Karena Ibu Titi nyatain ke sini sih. Pengen beliin anak-anakku yang layak. Kalau diri Ibu Titi gak, Ibu Titi pikirin. Maka di sini kalau ada orang mijit, kita mijit. Oh, jadi Ibu Titi itu juga nolongin jemaah haji yang mijit, yang di hotel gitu? Di hotel juga, yang dipanggil ada yang ke rumah. Oh, ya Allah. Ya, di sini juga kita hampir 4 juta loh dapetnya tuh. Dapet dari mana? Dari mijit. Para jemaah? Iya, para jemaah di sini. Kita ibu-ibu yang di sini. Terus kita kemarin di taksi juga, kita nyetop, kita dikasih uang 15, 19 rial. Nyetop gimana maksudnya, Ibu Titi? Kita pulangkan gak ada temannya, jadi kita nyetop taksi. Ibu Titi nyasar. Ibu Titi nyasar. Ibu Titi nyasar kapan? Nyasarnya udah 3 hari, 4 hari yang lain. Nyasarnya jam berapa? Jam 9. Di Masjidil Haram? Iya. Ibu Titi nyasar di Masjidil Haram malem-malem, nyetop taksi sendirian jam 10. Iya, jam 10 udah sampe rumah. Ya Allah. Terus gimana diantrein sama supir taksinya? Diantrein sama supirnya, dia foto ininya kita, dia foto alunya kita. Terus kita bilang, min hadir rial. Dia bilang, lah, mah virial. Malah dia kita dikasih uang, diturunin di situ. Jadi bukannya Ibu Titi bayar taksi, tapi malah taksi itu bayar, masih ke Ibu Titi? Saksinya Ibu ya? 190 rial. Dikasih? Dikasih. Ya Allah. Terus kemudian dia nuker ke saya, pakai duit rupiah kita, 760 ribu. Jadi duitnya saya yang 190 saya pegang, saya kasih dia 760 rial kali 4 ribu kan? Ya. 190 rial kali 4 ribu, dapetnya 760 rial. Alhamdulillah. Itu dari supir. Saya nggak percaya kalau dia nggak kasih. Ibu Titi waktu kemarin nyasar, tapi ternyata ditolongin oleh supir taksi. Dianterin sampai ke hotel, Ibu Titi malah dikasih uang sama supir taksi. Nggak nolong, aku yang nantres. Iya, nyetopin taksi itu. Tapi maksudnya kan taksi dia nyetop yang wajar ya. Kita mau bayar. Cuman dia mau bayar itu, nggak mau. Malah dia yang dikasih 190 rial. Alhamdulillah, dikasih 190 rial loh. Alhamdulillah. Dan Ibu Titi ini bisa sedikit bahasa Arab karena dulu pernah jadi TKW di? Di Damam. Di Damam, selama? Setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Dan setelah dari TKW itu akhirnya Ibu Titi beralih jadi orang yang suka ambil rongsokan sama mijet. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Sekarang. Masih. Makanya Ibu Titi minta sama Allah, ya Allah jangan aku nyari rongsokan kalau ngasih rejeki yang lain aja. Masa kok aku udah lagi malu sama anak-anakku? Bu? Anak-anakku bilangnya, Mimik katanya cari rongsok aja malu-maluin aja. Aku bilang kan, aku kan cari rongsokan buat kehidupan aku. Bukan buat kehidupan orang lain. Kalau Mimik nyari makan harus minta ke kamu. Kamu aja uangnya belum aja. Susah. Juga kalau anakku mau setor mobil juga, minta di aku juga. Setor mobil? Iya. Anakku di Karang Ampel. Kalau dia cari uang dari laut yang gak dapet, tetap aku yang nyetor sampai 5 bulan, sampai 2 bulan. Anak Bu Titi punya mobil? Iya. Di Karang Ampel. Anakku punya mobil namanya Green Livina mobilnya. Anak Bu Titi punya mobil yang angsurin, yang bayar Bu Titi. Yang enggak. Kadang. Kadang. Dia belum datang dari laut, aku yang nyetorin dulu. Ya Allah. Aku yang nyetorin dulu. Jadi Bu Titi ini mengkedepankan keperluan anak dan cucunya ketimbang Bu Titi sendiri. Ya Allah. Semua anak sama kayak gitu. Ya Allah. Anak Bu ada yang 40 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Ya Allah. Tapi hutangnya ya akhirnya ditumpuk aja, udah biarin aja gak nyelor juga. Cuma anakku kan? Enggak masalah, aku cari uang lagi aja. Ya Allah. Kalau disuruh apa juga mau. Ibu Titi tolong deh iniin. Ibu Titi suruh masakin. Oh kalau gak nyukur bayi, Ibu Titi aku sekalian sama bacaknya. Kamu bikin bacaknya berapa nok? Bikin bacaknya seratus, yaudah sambil melekan. Ini saya punya pasien nok. Ibu Titi, Ibu Titi kan kerjanya rongsokan. Ibu Titi gak usah malu. Itu kan rongsokan itu bukan kerjaan hina. Tapi nok gini nok, kan tetangga Ibu Titi kan bersamaan ya. Kan Ibu Titi kan udah dikasih lapak di PTN ya, suruh buat Ibu Titi, buat jajah Ibu Titi. Tapi tetangga Ibu Titinya terikut sama Ibu Titi nok. Dia gak punya pekerjaan sama sekali. Masa aku gak ngalah sih nok? Aku kan ada teori yang lainnya. Nanti bayi bisa. Menurut orang juga bisa. Kan aku gak bisa cari apa-apa nok. Jadi aku, wilayah aku dikasihin sama dia nok. Biar jangan gak berteman kita tuh. Aku sama aku nih, musuhin tuh. Kan akhirnya kalau aku dapat banyak, karena aku pengen makan haji. Dia bilang yaudah, aku makanannya berhenti. Akhirnya malem-malem dia nyari duluan. Jadi Ibu Titi ini ngalah sama tetangga Ibu Titi. Tetangga Ibu Titi juga mulung sama. Jadi Ibu Titi ini... Tapi dia kan gak boleh di situ tuh. Buat Ibu Titi aja di PTN Permata tuh. Kalau jam malem kan gak boleh, ada sapannya. Nah ini Ibu Titi ini kan kerjaannya ya mulung, ya mijit, ya bantuin orang lahiran. Gimana cara Ibu Titi meng-handle itu semua? Bagaimana cara mengatur waktunya? Kapan Ibu Titi? Kita gak ada hinder waktu sayang. Kalau kita mau tidur-tidur, kita tidurnya habis ubah sampai jam 9 pagi. Kalau ada orang pijit jam 10 malam, jam 10 siang. Siang. Sampai malem lagi. Misal jam 12 kita pijit. Pijitnya misalnya di PTN, kita diantar sama mobil gak mau. Kita turun cari rongsokan juga sampai jam 3 malam. Jadi Ibu Titi ini cari rongsokan malem-malem? Iya, kita khususnya malem. Dari jam berapa? Dari misalnya jam 12 atau jam 1. Tergantung ada orang pijit jam jauhnya aja. Kalau ada orang pijit jam 10, yaudah kita turun sini. Kita PTN saya rongsokan, ada jam 2 pulangnya. Kalau turunnya dari jam 1, kita pulangnya jam 3. Jadi Ibu Titi ini Masya Allah SWT, apapun dikerjakan asalkan itu halal dan tidak merugikan orang lain. Kita butuh, ada anak yatim. Kita kasih juga anak orang. Insya Allah. Ada tetangga saya yatim, sekarang diri sini yatim. Kalau kita jual rongsokan, kita berbagi. Kalau kita ada orang pijit juga, kita berbagi. Uang yang kita dapat ada hak orang lain juga. Jadi Ibu Titi ini Masya Allah SWT, walaupun dia sendiri hidupnya susah, tapi memerlukan kepentingan anak dan cucunya yang di rumah. Bahkan dia punya anak angkat. Oh, anak angkat. Anak angkat yang dia santunin juga. Ya Allah. Anak angkatnya disini. Ceritanya lagi di HP, terus anggap. Anak aku, ibunya disini. Dia cuma satu-satunya. Saudaranya nggak ada yang mau dukung. Dia ngasih makan aku juga, sayang. Masya Allah SWT, namanya Susanti. Kalau ini ada ibunya Susan yang di Arab, bangga ini ada Ibu Titi. Ini ada Mimi Titi sayang, Mimi Titi ini. Kamu ambil, lihat di HP, barangkali ada Ibu Titi. Mangga kamu tanyain. Itu Susanku, cucuku. Susanti. Ibunya Susan. Ibunya ada di mana sekarang? Ibunya ada di Arab, tapi nggak tahu Arab mana. Oh, ya Allah. Jadi, ibunya ada di Arab, anaknya diterlantarkan. Ya, nggak, nggak diterlantarkan. Ada rumahnya, tapi dia sendiri ya. Sendiri, jadi sama Ibu Titi diurusnya. Iya, dari sama anakku. Jadi, mamahnya di Arab, nggak tahu ada di mana. Anaknya sendirian sama Ibu Titi diurus. Padahal Ibu Titi sendiri aja susah. Ya Allah, kasih. Dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ya Allah, hebat banget Ibu Titi ini. Enggak, tapi tetangganya nyewakin, dong. Saudaranya juga nyewakin, mau makan, mau enggak. Dia nyewakin aja. Ya Allah. Terus anaknya nggak mau sih. Tanyainya sama Ibu Titi. Karena anak itu tahu kalau Ibu Titi ini tulus. Dia janda, aku yang nyeren, dong. Ya Allah. Aku yang cerai, tapi cerainya dari suaminya. Empat tahun, dia rumah tangga, tapi nggak dikasih makan. Jadi akhirnya empat tahun, aku minta sama suaminya cerai. Kasih uang dua juta setengah untuk pengadilan. Ini kalau Ibu Titi, kalau maaf saya lancang, kalau boleh tahu penghasilan Ibu Titi dari ambil-ambil rongsokan itu berapa? Bisa sampai Ibu Titi berangkat haji? Kalau ambil rongsokan sih, sebenarnya dua bulan cuma dua juta. Tapi kan kalau uang pijit kadang nggak tentu ya. Kadang ada yang mijit, ada yang enggak gitu. Kadang dapat 500, kadang dapat 600, kadang satu juta, kadang seminggunya nggak ada. Iya, kadang ada, kadang nggak. Dari situ Ibu Titi bisa nabung sedikit demi sedikit. Dari hasil mijit dan ambil rongsokan, hasilnya Ibu Titi bisa haji. Sampai bisa hajiin anak juga. Iya, yang umur 14 kita daftarin. Oh, Ibu Titi ini juga mengdaftarkan anaknya. Di bontot tinggal menunggu aja. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang jalan tiga tahun. Ibu Titi, di hadapan orang lain Ibu Titi hina. Tapi di hadapan Allah Ibu Titi ini sangat mulia. Lebih mulia dari saya dan yang lainnya. Biarkan Ibu Titi penghasilan sedikit tapi berkah. Biarkan Ibu Titi ini ngabir rongsokan. Tapi itu sangat mulia. Karena Ibu Titi tidak menyusahkan orang lain. Ibu Titi juga tidak minta makan sama orang lain. Yang penting Ibu Titi semangat terus. Orang lain mau bilang apapun, jangan didengar. Terserah. Aku mau berangkat, kita debat sama anak-anak. Dia bilang, kakak-kakak Arudin punya mobil. Aku pengen ambil online. Aku bilang nggak mau, aku pengen beca aja. Akhirnya anakku nurut, aku mau ke beca, sayang. Ibu Titi pakai beca ke mana? Ke alun-alun. Untuk apa? Dari rumah. Ke tanah suci ini. Tidak kemarin, kita mau berangkat. Titi kumpul. Iya, titik kumpulnya kan di pendokong. Nah itu, kalau saya kan dari Cirebon berangkat pakai mobil. Nah maksudnya dia itu naik beca malam-malam tuh. Yang nganterin Ibu Titi siapa waktu di tempat titik kumpul? Banyak teman-teman, ada yang mobil, ada yang motor. Tapi Ibu Titi naik beca. Oh ya Allah. Masya Allah. Ini pengen nganterin punya mobil. Ini pengen nganterin punya mobil. Anakku pengen online-an. Mobil online-an tuh. Rep, aku bilang gak mau. Aku beca aja, aku beca aja. Ya Allah, sesederhana itu ya Ibu Titi ya. Hebat banget. Keselamatan sendiri. Alhamdulillah. Malah baik, kita sendiri aja selamat. Alhamdulillah. Sama anakku berdua. Yang namanya Naksusi. Tiga cucu. Ya Allah. Semoga Ibu Titi sehat selalu. Semoga Allah angkat-hakat rajat Ibu Titi. Semoga Ibu Titi selalu diberikan kesabaran, ketahatan. Semoga kita semua juga bisa seperti Ibu Titi ya. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Ya orang lain kan 30 hari Ibu Titi gak berhenti. Aku gak ada berhenti 40 hari. Sampai mau berangkat aku mau bikin nasi bugana sendiri. Udah mateng nasi bugananya, kita ke Nusola Jakusak. Anak-anak yang bugusi. Aku bikin sendiri nasi bugananya. Untuk apa? Untuk tetangga. Bagi-bagi? Ya tetangga. Jadi sebelum Ibu Titi berangkat haji itu, Ibu Titi bikin nasi bagi-bagi ke tetangga. Untuk selamatkan. Tapi bukan tetangga yang masuk, aku sendiri. Alhamdulillah aku kuat, habis ini aku kuat. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Aku yang berangkat banyak yang nangis ini, Ibu Titi. Yang sehat, Ibu Titi. Banyak yang sayang sama Ibu Titi. Alhamdulillah. Sehingga Ibu Titi ini di Tanah Suci Mekah ini dapat rezeki terus. Rezeki ketemu sama orang baik. Seperti Ibu ini sama bapaknya ketemu. Alhamdulillah. Seperti saudara ya. Terus Ibu Titi. Alhamdulillah. Seperti Ibu sendiri ya. Alhamdulillah. Dan Ibu Titi. Alhamdulillah. Dan Ibu Titi juga dapat uang dari jemaah yang banyak yang ngasih. Ibu Titi juga ternyata Masya Allah Tabarokallah sahabat semua. Walaupun dia susah. Walaupun beliau susah. Tapi beliau masih ingat sama anaknya yang terakhir. Ibu Titi beliin emas katanya ya. Iya 20 rial. 2 ribu rial. 2 ribu rial. Alhamdulillah. Yang kalung 18 karat. Yang gelang 21 karat. Itu Mas bukan buat Ibu Titi? Bukan. Buat anakku yang misalnya nilai jenok selfie amin. Ya Allah. Bajunya juga kita beliin dua. Yang tiga ratusan. Ya Allah. Alhamdulillah. Berarti yang sejutaan ya. Alhamdulillah. Berkah. Yang dua ratusan. Alhamdulillah. Kemarin yang 100 ribu di barua. Alhamdulillah. Iya. Semoga para tetangganya Ibu Titi yang melihat video ini. Tolong harga Ibu Titi. Karena Ibu Titi ini sama-sama manusia yang perlu kita hormati. Terlebih Ibu Titi ini adalah hamba Allah. Yang sudah dipilih oleh Allah untuk berangkat haji. Karena untuk yang berangkat haji ini adalah pilihan Allah. Buktinya ini seorang pemulung dan seorang tukang pijat bisa haji. Ibu Titi. Jika video ini saya upload apakah tidak jadi masalah? Tidak jadi masalah. Boleh. Karena kita tahu boleh. Semua orang di Indonesia tidak masalah. Terutama di orang Karangdaon, Pabenudik, Sawas Sekotak, Karangsom. Desa Karangsom, Blok Karang... Desa Karangsom, Blok Sawas Sekotak. Boleh. Tempat Ibu Titi ya. Terlalu rongsokan PT.M Pernah. Alhamdulillah. Boleh. Inilah bukti kuasa Allah bahwasannya bukan orang yang kaya, bukan dia yang punya harta banyak yang bisa berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Insya Allah berkah dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya. Mungkin teman-temanku untuk menolong tangga-tanggaku. Siapa yang keselesaian mah? Enggak. Ada pun porsi bayaran, uang pijit. Enggak masalah. Berapapun kita terima. Kita enggak ada porsi sayang. Alhamdulillah. Mau totok wajah, mau pijit dulu. Jadi Ibu Titi ini kalau disuruh mijat itu enggak matok harga sedikasihnya. Sedikasihnya. Ada yang mau diungkapkan, mungkin Ibu Titi, mungkin anak atau tetangganya melihat. Aduh ini maaf ya, ini ada yang bersihin. Mau ungkapin apa Ibu Titi? Halo tetangga ku semuanya, yang di sawas kotak. Ini Ibu Titi Juwari ya. Aku udah sampein, kamu yang pengen ke Tanah Suci, aku udah sampein semua. Semoga kamu bisa capai ke Tanah Suci. Amin, amin. Terutama noklelen ya, yang minjemin aku buat kurban berdus tuh. Masya Allah. 3 juta, yang dikasihnya 500 itu, terutamanya itu buat noklelen. Karena dia udah menolong aku. Amin. Noklelen juga semoga bisa haji dan umroh. Untuk Ibu Haji, untuk Pak Haji, ada yang mau diungkapkan sebelum video ini berakhir? Cuman satu aja, yang paling utama. Jajakillahu khair buat Bumi Gilbi, sekeluarga Abi Gilbi dan A'a Gilbi. Bener-bener Masya Allah, Tabarakallah. Saya cuman bertiga, tapi Bumi Gilbi, Abi Gilbi, bener-bener mendatangi saya setelah saya komen. Jajakillahu khair, Barakallah Hufi. Wa Barakallah Hufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikun salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanah Haram, semoga seluruh subscribe-nya Bumi Gilbi. Allah panggil di tahun-tahun berikutnya untuk berhaji dan berdoa. Amin, amin ya Rabb. Aminkan sahabat, karena suatu perkataan itu adalah doa. Ibu Titi, sayang, terima kasih. Jangan terus bersedih. Allah sayang sama Ibu Titi. Kita semua sayang Ibu Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dari Tanah The Bi Terima kasih.